Intro Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kompas Dewata akhir pekan Seperti janji saya tadi pada segmen ini saya akan cari tahu tentang fasilitas dari Villa Bayat Dan di sebelah saya sudah ada Bu Agung Rita, dia adalah owner dari Villa Bayat Selamat pagi Selamat pagi Jadi tadi Ulan sudah feeling nih jalan-jalan di Villa Bayat Ini kayaknya konsepnya apa sih kok banyak teman-teman, rindang, kemudian kebunnya lumayan luas juga nih Kira-kira berapa luasnya? Kalau dari konsep kita kan ya memang lebih ke natural Jadi Villa Bayat itu sendiri luasnya sekitar 1 hektare Terus itu style bangunan kita itu style Bali Dimana memang kita lebih mengutamakan konsep Bali dengan bangunan Bali dan kebunnya juga Ada berapa kamar di Gurita di sini dengan luas yang sekian luas dan juga kebunnya yang lumayan cantik-cantik ya Ada berapa kebunannya? Berapa kamar? Kita cuma 4 bedroom sebenarnya 4 kamar saja Memang konsep kita itu kan private villa Jadi villa yang memang kita mengutamakan privacy untuk tamu atau guest yang menginap di sini Itu Villa Bayat bisa disewakan 4 kamar sekaligus Yang mana dia itu juga dibagi dengan 2 kamar di sebelah kanan dan 2 kamar di sebelah kiri juga Yang mana bisa diambil beda-beda Jadi yang 2 kamar sebelah kiri atau 2 kamar sebelah kanan atau semua sekaligus 4 bedroom Itu sebenarnya Tadi saya lihat ada namanya Tenganan, Gungkung Kenapa kamu memilih nama seperti itu? Ada ciri khasnya? Ya, jelas itu Benar sekali Jadi kalau yang Tenganan itu Dari dekorasi dan arsitekturnya itu yang ada di dalam itu kita memang lebih ke Tenganan Karena kita memang mau mengangkat nama Bali ada Gungkung, Tenganan, Singaraja dan Ubun Jadi kalau yang konsep Ubun itu ada polengnya Karena kita memang di Ubun sendiri lebih banyak konsep poleng kan hitam putih Nah Singaraja juga, Gungkung lebih banyak lukisan-lukisan dari Gungkung Terus itu Tenganan juga Jadi itu yang mau kita konsep bukan nomor ya kamar itu Jadi room 1, room 2 gitu tidak Tetapi kita pakai nama daerah Ini unik ya Sekaligus memperkenalkan gitu ya Betul, betul sekali Untuk fasilitasnya seperti apa? Kalau fasilitas di sini sebenarnya banyak asal yang bisa dilakukan oleh guest yang mau menginap di sini Itu kita ada yoga juga Kita bisa adakan private yoga Cooking class juga bisa Di mana staff kita yang akan mengatur semua itu Terus itu juga ada village trekking Jadi kita ajak guest itu jalan di sawah Pesawah yang dekat di sini Nah kadang-kadang kalau pas ada upacara di puro dekat villa juga Jadi kadang-kadang kita dari awal guest itu kita ajarkan mereka bikin sanang, bikin banten Terus itu kita langsung sarankan mereka untuk pakai pakaian adat Bali Dan kita ajak mereka langsung ke pura Jadi experience atau pengalaman yang mereka dapat itu Benar-benar memang culture sekali Jadi budaya sekali memang Yang kita memang lebih mengangkat budaya Bali Untuk di fila Selain fasilitas di kamar itu lengkap fasilitasnya apa saja? Kalau di kamar lengkap sekali Jadi seperti kalau kita bilang private fila Tetapi mungkin service yang kita tawarkan itu seperti bintang Lima ya? Lima Iya Jadi ada managernya, ada staffnya, ada housekeeping Lengkap semua Terus itu di kamar juga sama Jadi konsep yang kita tawarkan itu amenitiesnya lengkap semua Jadi dari toothbrushnya semua juga ada Semua juga ada Iya lengkap Selain menginap dan juga aktivitas yang bisa ditawarkan di fila bayar ini Untuk tamu yang datang itu bisa tahu fasilitasnya itu ada website tentu atau apa yang bisa dihubungi? Oh bisa Kita selama ini di manage sama red lotus Jadi biasanya itu tamu yang datang Mereka bisa langsung direct ke webnya kita sendiri di filabaya.com Atau juga bisa ke websitenya red lotus property Oke jadi bisa mengakses disana dan bisa langsung booking belum ya? Iya betul Betul Untuk direct guest biasanya kita ada special offer Jadi special manners Kadang kalau guestnya itu ada yang mau arrange wedding atau mereka ada anniversary biasanya Bisa juga disini Bisa Jadi anniversary kalau mereka sudah menikah selama 20 tahun begitu atau 25 tahun kita bikinkan special Jadi karena di bayar sendiri itu kita ambil nama fila bayar itu dari nama tempat sebenarnya Karena ini namanya kan bayar Nah jadi di daerah disini itu ada komunitas mereka itu ada tarian Jadi kita itu biasanya support mereka untuk datang ke fila jadi persunjukannya itu disini Jadi spesial banget biasanya untuk mereka Iya jadi kalau ada ulang tahun atau apa kita panggil mereka untuk nari Benar-benar surprise sekali untuk mereka Oke berarti tidak hanya memberikan fasilitas untuk menginap gitu ya pada tamu Tapi juga tamunya bisa request ya maunya ada tarian atau bikin event Iya betul Jadi selain itu juga kadang ada guest kita yang ambil retreat juga Jadi retreat itu mereka datang dengan guru yoga sendiri Terus itu mereka melakukan kegiatan retreat Banyak sekali sih hal sebenarnya yang bisa dilakukan disini Cycling juga bisa Cycling juga bisa Iya betul Dan tadi saya penasaran sebenarnya mengambil konsep alam seperti ini Ada itu juga Kemudian pohon-pohonnya masih sangat-sangat alami Itu sebenarnya ide awalnya itu seperti apa sih? Konsep fila yang seperti apa sih? Ubud itu kan terkenal dengan alamnya Nah konsep fila yang kita mau terapkan disini itu di Ubud Artinya pertama kali waktu saya ada ide untuk membangun fila ini Memang kita mau orang yang datang ke fila bayad itu memang benar-benar inilah Ubud Jadi konsep ini itu alam itu dengan kebunnya sendiri Karena kan kita bukan manicure garden ya Jadi memang benar-benar inilah kebun profit yang kita bilang Jadi segala sesuatu itu mix ya Tidak satu tempat, satu tempat semua Jadi semua itu digabung Tapi masih kelihatan alaminya dan cantiknya Cantiknya? Oke Apa sih menu spesial dari fila ini? Katanya tadi ada cooking class juga ya? Iya betul Nah kalau menu spesial kita di sini sebenarnya kebanyakan Bali sih ya Karena kan memang kita lebih konsepnya itu ke Bali kan Tapi ada spesial yang kita itu dia mix antara ada rujaknya Terus itu ada saladnya juga Jadi ya jadi ada peanut crusted prawn Peanut crusted prawn Iya Jadi rujak ala Bali ya ala Ubud Mungkin Ini menjadi menu salah satu favorit ya? Iya betul Betul Karena rasanya dia segar Kalau kita biasanya makan rujak itu ya kan ada rasa segarnya asam kan Nah seperti itulah rasanya dia Tapi itu Tapi ada tambahan udang dalam Iya ada tambahan udang Iya betul Nah mungkin juga ingat kan Kalau kita ada rujak itu kadang-kadang ada Apa Peanut crustednya itu Jadi apa Kacang kan Ya Jadi itu ada Crispy nya itu dari sana Kalau ada sentuhan crispy Iya Betul Betul Makasih mengerti informasinya terkait dengan Filabaya Sedara Filabaya menjadi salah satu akomodasi wisata yang bisa anda kunjungi untuk terakhir pekan Karena apa Selain menginap di tempat ini juga menawarkan berbagai aktivitas yang bisa anda lakukan Dan tentunya membuat anda senang Dan saudara kita masih akan kembali dengan mencoba untuk membuat salah satu menu khas dari Filabaya Tetap ada di Kompas Dewata Akhir Pekas